Assalamualaikum sahabat setia penonton channel Magelang Flasher dimanapun anda berada di tangan gue ini sekarang sudah ada OPPO Reno8Z dengan kasus lupa kunci layarnya kita akan coba untuk menghapus kunci layar pada ponsel OPPO ini dengan cara yang paling mudah yaitu melakukan format data tentu saja konsekuensinya adalah semua data yang ada pada internal memori ponsel ini akan hilang tanpa terkecuali untuk melakukan format data kita harus masuk ke recovery mode dan untuk masuk ke recovery mode kita harus mematikan ponsel ini terlebih dahulu tekan volume atas dan tombol power kemudian kita pilih matikan ponsel ketika sudah mati kemudian kita bisa mengakses recovery mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan ketika ponsel sudah menyala di logo OPPO dengan cepat kita lepaskan tombol powernya namun tunggu dulu kita tetap tekan dan tahan tombol volume bawah sampai ponsel ini masuk ke recovery mode kemudian lepaskan tombol volume bawahnya kalau sudah berada di tampilan pilih bahasa recovery mode disini bisa kita pilih bahasa Inggris kemudian kita pilih menu format data selanjutnya masukkan 4 angka yaitu kode verifikasi tinggal ikuti saja 4 angka yang muncul disitu lalu muncul menu format data dan kita pilih menu format kita tunggu sampai proses format datanya selesai kalau sudah selesai bisa kita klik OK pada notifikasi data formatted maka ponsel akan otomatis restart selanjutnya ponsel ini akan loading yang durasinya lumayan lama mungkin sekitar 2 sampai dengan 3 menit atau bisa lebih cepat kita tunggu saja kita letakkan ponselnya jangan sampai kehabisan baterai kalau kondisi baterai di bawah 10% silahkan hubungkan ke pengisi daya yang perlu dikhawatirkan adalah tentang akun Google karena ponsel yang sudah tersetting kunci layar biasanya sudah terlogin juga akun Google di dalamnya ketika kita melakukan format data memang seluruh data akan hilang tapi untuk akun Google tetap akan nyantol atau terkait di ponsel ini jadi jangan sampai lupa akun Google karena kemungkinan besar nanti kita akan diminta untuk melakukan verifikasi akun Google jika kita lupa akun Google tetap tenang selalu ada solusi di channel Magelang Flasher kita bisa melakukan bypass akun Google yang videonya akan kita bahas pada kesempatan lain yang jelas teman-teman bisa cari tutorial cara bypass FRP akun Google untuk Oppo Reno 8Z ataupun Oppo Reno lainnya di channel Magelang Flasher ini karena semua cara bypass FRP Oppo Reno metodenya sama kebetulan metode yang kita praktekan dan kita bikin videonya untuk bypass FRP pada semua ponsel Oppo adalah metode tanpa komputer dan gratis teman-teman bisa cari aja videonya di channel Magelang Flasher ini untuk mempersingkat waktu daripada nunggu proses loading kita percepat aja durasi videonya sekarang ponsel sudah masuk ke tampilan Helo setelah tadi loading sekitar 2 menit kemudian kita bisa melakukan setup pada ponsel ini dengan memilih bahasa kemudian memilih wilayah langsung kita pilih bebas aja ya atau bisa kita sesuaikan bahasa Indonesia wilayah Indonesia kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi setupnya nanti kita akan diminta untuk menghubungkan ponsel ini ke jaringan internet kita bisa menggunakan wifi ataupun data seluler dari kartu SIM untuk jaringan internetnya karena pada halaman sambungan dengan wifi ini tidak bisa kita lewati sekalipun kita sudah memilih menu lewati kita dipaksa untuk menghubungkan ponsel ini ke jaringan internet biar cepat disini aku gunakan wifi saja dan setelah ponsel terhubung ke jaringan internet kita bisa pilih menu berikutnya untuk melanjutkan setup pada ponsel ini pada saat kita melakukan setup wajar jika muncul tampilan loading beberapa kali kita tunggu aja sampai proses loadingnya selesai bisa kita letakkan lagi ponselnya waduh tadi kepencet menu kembali ya kita ulangi lagi untuk menunggu proses loading pada ponsel ini dan durasi loading ini juga lumayan lama tergantung dari kecepatan jaringan internet yang kita gunakan semakin cepat jaringan internetnya maka loadingnya pun akan semakin cepat selesai kita tunggu dulu disini ada loading menyiapkan ponsel proses ini mungkin perlu waktu beberapa menit tunggu beberapa saat lagi dan masuk ke tampilan halaman salin aplikasi dan data pada halaman ini kita pilih jangan salin kemudian memeriksa info dan kita diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya lagi jelas kita tidak tahu karena kasus awal ponsel ini adalah lupa kunci layarnya tapi di pojok kiri atas ada menu X atau silang bisa kita klik menu silang ini dan kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda pada halaman ini kita diminta untuk meloginkan email google yang sebelumnya sudah terlogin pada ponsel ini jika kita ingat emailnya langsung kita ketik aja kemudian selanjutnya masukkan kata sandinya dan lanjutkan setup sampai ke tampilan menu jika lupa akun google nya atau email nya maka akan kita bypass yang tutorialnya bisa teman-teman simak di pojok kanan atas video ini atau cek link tutorial videonya di bawah video ini pada kolom deskripsi untuk sementara sampai disini dulu videonya mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantab jiwa